Kalau anak kamu lah umur tujuh tahun sampai sepuluh tahun, kalau dia di sembahyang, bekas. Pukul. Hanya ada pula tini pak. Jangan berada kami, bukan jaman sini. Jangan berada kami tini. Ustaz katanya, mak mana kami pergi ke sini, umur tujuh tahun, ngari sepuluh tahun, sama dia di sembahyang, di bekas. Mak mana katanya, bak kutulah umur limpuluh tahun dia di sembahyang. Lu mana itu pak? Oh, kebos pak. Oh, nah jika itu pendak boleh aku kan. Apa, kan dia jawabannya jika ini. Karena dek cek mbak, inilah calak. Makanya kita dituntut pintar pak. Kalau tanya-tanya kamu, ngapa katanya nabi itu lahir di tahun gajah? Kamu dia tahu jawab apa? Aku lahir tahun gajah, dia lahir di tahun gajah, dia lahir di tahun kambing. Kata kamu, nah ini gawah. Makanya nak lebih pintar daripada anak-anak. Nah, kembali kepada tadi. Jadi anak ini, isan dia umur tujuh tahun, sepuluh tahun, pisah tempat tidur. Kalau dia di sembahyang, lantak, pokor. Nah, itu kan. Kemudian dari, apa namanya, sepuluh tahun, sampai dia dewasa, sampai kelas 2 SMA, jadikah dia Buddha. Herti Buddha, tadi nak nurutnya kita. Jangan kita nurut ngakian nak. Ini banyak je menurut ngakian nak. Mereringek dikit anak-anak motor lah pening pala kita kan. Lihat dia? Dia lah dinjuk motor, tambah pening pala. Banyak dari ini kan. Dia mereringek nak HP, pening pala kita kan. Dia lah ada HP, pening pala pula. Jadi lumayan gitu kan. Maka dijadikan anak tadi, sepuluh tahun, sampai dia kelas 2 SMA minimal, kita jadikan Buddha. Tuh berdiri Buddha, harus nurutnya kita. Semayang gak apa? Jadi sembayang kempaskan HP gak apa? Itu caranya. Maghrib, ajung sembayang. Isa, ajung sembayang. Subuh bangunkah? Tengahgi jagukah? Gila, mpuk dia lum galak, bo. Ama kita bebal, mpuk dia lum galak. Kalau dia nanti dapat hidayah dari Allah, maka dia terekam dalam otak, Oi, umakku ini dulu pernah ngajari aku. Nenengku ini dulu pernah ngajari aku. Jangan sama-sama ngelos. Keruan sama-sama ngelos. Ngelos, okey? Ada ceritanya cuma pada kami itu kan? Oh, nantunya ini tadi, dia puasa. Ah, ngiring ke kebun dia kan? Ngiring ke kebun, dia keruan. Nantunya ini tadi, mancakan ke kebun pula. Nantunya lanangan ini tadi. Beliau banyak tadi. Saya terkebun tadi, empat tak jalan, bininya lah sampai, dia balik ngelipat ke rumah. Balik ke rumah, macam saya. Nyingkapkan tudung sawar tadi. Makan sawar tadi, dia ada pindang ikan. Saya terdisingkapkan, Makanlah, ini tadi. Saya terdisingkapkan, Mereka makan benar-benar, Nantunya ini bulan. Kata, nantunya, Oi, minta maaf, aku tidak puasa. Ada puasa, aku nantunya. Bapak, maaf, nantunya. Oi, tidak puasa. Kapan nak minta maaf? Aku tidak puasa. Ini, ini caubai ini. Oh, caubai ini ini. Empat lima puluh persen. Oh, masih ada, Nek cakap badan, Nek nanya anda, Nek unjau di dekan apa. Penting cuping bergawin. Gala di pantun ini, dai. Aku di mana-mana pantun itulah, Pertama pembukaan. Sebagai perkenalan. Alangkah sedut jalan kaya, Takut terkesur, gasah. Alangkah sedut aku balik, Adik sanak di sini, ramah gala. Anak raja pergi menyelam, Pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam, Pecah lesu belum makan. Lalu dia makan. Nah, daun salam, daun keladi. Saya penjawab salamku ini, Kudohakan semuanya banyak rejeki. Bisa naik haji. Suaminya. Nambah istri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para alim ulama, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini Rahimahkumullah Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan kalimat yang tinggi Tidak lain adalah Alhamdulillahirrabbil Pada hari ini Masya Allah Kita dalam suasana yang begitu cerah Hari Jumat pula Kita paca hadir di masjid ini Dalam rangka yaitu pengajian di akhir-akhir bulan Saban Menghadapi bulan Ramadan ini Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada hari ini Diterima dan diridui oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Bapak, ibu, hadirin sekalian Begitu indah dan berkahnya pada hari ini Ya Di samping suasana yang cerah Sahagini kita hadir di masjid Banyak ibu-ibu pula yang cantik-cantik Memang pak di mana-mana Akulah keliling paling banyak ibu-ibu Bahkan satu berbanding empat Akulah keliling ceramat Mana-mana Satu berbanding enam Bahkan satu berbanding lebih Ibu-ibu ini kalau Maka bersyukur kita pak Sembayang Jumat itu Diwajibkah ibu-ibu Kalau sembayang Jumat itu diwajibkah ibu-ibu Udah selesai kita Kalau kita kan Maka ya paling banyak di mana-mana ibu-ibu Surat saja dia ada surat ibu-ibu Surat An An Nisa Ibu kota Ibu pula Di mana-mana nyanyian ibu pula Dia ada dia nyanyian bapak Kasih dah Ibu kau lah wanita yang muli Derajatmu tiga tingkat Dibanding Ibu-ibu kali Kekelingang kekelingang Mesti kapal Yakin aku bapak Eh Udim itu di mana-mana ibu-ibu Pengajiannya paling banyak ibu Ibu-ibu Di kantor paling banyak ibu Neng ambil kredit paling banyak Neng melawan nge-laki paling banyak Bukan ibu-ibu sini Ibu di badak kami Kamu ibu-ibu di sini Aku yakin Alam gala Siapa kita ngujuk ke Kamu bukan kita Amin ya Rambhal Alamin Jadi hari ini Berdapat mulia Inilah yang disebut Innamal mu'minuna ihwan Sesungguhnya Orang yang beriman itu Bersaudara Kenapa Karena Ikatan iman itu Lebih kuat Daripada ikatan darah Ya Ikatan iman itu Lebih kuat Daripada ikatan Kalau ikatan darah itu Kata mudah Lega Kata mudah Putus Gara-gara Gawedennya Gara-gara Band Bandu Akan tetapi Kalau ikatan yang namanya Ikatan iman Sukar Benar Leka Kenapa Karena Alhamdulillah Kita Dek berdek Kepentingan lain Kinailah kita Meskan cakrab Walaupun Dede sedara Dan lain Sebagaya Kita kan Minjam duit Misalnya Sepuluh ribu Pinjam Minjuk Limpuluh ribu Nju Sajut itu Kalau Ngedeng Berading Dede diikat Ngari iman Pula Nyilah Kita Minjam beras Sepuluh kilo Nyilah Satu katanya Berjanji Seminggu Loh pegang Angkot Nana Kruan Loh pegang Angkot Nana Nages aja Awas kebam Terbayar Nah Maka oleh sebab itu Sekali lagi Mari kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu sekalian Terima kasih Bapak Ibu Hadirin Sekalian Wabil khusus Ibu-ibu Pengajian Yang telah Undang aku Disini Pada dasar Hari ini Memang Aku ada acara Disamping di Pores Kemudian di Pasar Ada acara Cuma Seminggu yang lalu Hari Kemis Aku ngisi Pengajian Kecamatan Di Mora Begelompai Ada ibu-ibu Disini Yang ikut Ini pengajian Kecamatan disana Ngikut Minggu belakang Dide Dide Di Mergelompai Kemagian Bawa banjir Apa banjir Hari Kemis Aku di Mergelompai Waktu hari Jumaat Ditelepon Nak Minta tolong Isi ngaji Disini Ustadz Katanya Kamilah Nonton di Youtube Dan lain Sebagainya Dan Alhamdulillah Aku Niatka Memang Aku Bending Lain Kewajung Kancer Aku Berusaha Paca hadir Disini Dan Alhamdulillah Hari ini Paca hadir Disini Dalam Rangka Kegiatan Pengajian Kita Di Desa Muara Payang Ini Kita Berdoa Mudah-mudahan Diberkahi Dan dirahmati Allah Subhanallah Amin Ya Rabbal Al-Amin Ibu-ibu sekalian Mengaji Ini Ini adalah Sesuatu Hal yang Sangat Penting Ya Ngapa Penting Rasa Syukur Kita Penting Itu Karena Iman Yang Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Tala Ini Adalah Nikmat Yang Termahal Yang Tiada Tandingan Nanya Ngapun Nikmat Iman Itu Mahal Ibu-ibu Sekalian Dikaren Iman Itu Begitu Banyak Manusia Yang Dipertemukan Dengan Para Nabi Dan Rasul Akan Tetapi Mereka Tidak Beriman Kepada Nabi Nuh Nuh 950 Tahun Berjuang Menanamkan Keimanan Kepada Umatnya Akan Tetapi 950 Tahun Umur Nabi Nuh Itu Di 80 Orang Nik Beiman Kepada Allah 800 Tahun Nabi Nuh Itu Berjuang Menanamkan Keimanan Berdakwa Nah Nabi Nuh Itu Dalam 100 Tahun Sikuk Nik Jema Beiman Mahal Dide Mahal Dide Mahal Udam Itu Nabi Ibrahim Alaih Salam Nabi Ibrahim Itu Dik Kurang Kuluh Dakwah Berpuluh Puluh Tahun Nabi Ibrahim Itu Berjuang Menanamkan Keimanan Akan Tetapi Sayang Seribu Sayang Bapak Nudewe Tidak Beriman Kepada Allah Padahal Tua Pagi Anak Nabi Kemudian Nabi Lut Isterinya Tidak Beriman Kepada Allah Kemudian Nabi Yunus Alay Salam 33 Tahun Berdakwa Menanamkan Keimanan Kepada Allah Sayang Seribu Sayang Cuman Gidikit Cuma Beriman Terakhir Rasulullah S.A.W. Tidak Kurang Dakwah Antara Mekah Dan Madinah Selama 23 Tahun Rasulullah Itu Berdakwah Menanamkan Keimanan Kepada Allah S.W.T Sayang Seribu Sayang Banyak Pula Yadid Beriman Yaitu Mamangananya Wa'ananya Tidak Beriman Kepada Allah Siapa Dia Abu Lahab Abu Jahal Segala Abu 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 Subyan Tidak Beriman Kepada Allah Artinya Bapak Ibu Sekalian Kita Yang Tidak Pertemu Dengan Nabi Rasul Allah Titipkan Hidayah Keimanan Kepada Allah S.W.T Iman Itu Mahal Makanya Iman Ini Kita Jaga Kalau Dide Kita Gaja Maka Iman Ini Akan Membawa Pada Laknat Dalam Hidupan Kita Awal Ini Adalah Nilai Nikmat Yang Tiada Terhingga Sebab Nikmat Yang Tertinggi Itu Ibu Bapak Hadir Sekalian Nikmat Paling Tinggi Itu Adalah Iman Nikmat Paling Tinggi Itu Adalah Iman Itu Nikmat Pertama Nikmat Kedua Yang Paling Tinggi Itu Setelah Iman Yaitu Kesehatan Dan Kesempatan Nikmat Yang Ketiga Yang Paling Mahal Itu Diberikan Oleh Allah S.W.T Anak Yang Soleh Dan Solehah Kemudian Nikmat Yang Paling Bawa Ya Banyak Kita Begawai Di Kero Nagi Ikut Ngepala Nikmat Paling Bawa Sekali Nyalalah Nikmat Harta Benda Kesehatan 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 Kesempatan Ketiga Anak Yang Soleh Dan Yang Keempat Adalah Nikmat Yaitu Harta Benda Ustaz Yang Kedua Tadi Setelah Iman Kepada Allah Nikmat Yang Termal Yang Kedua Itu Adalah Kesehatan Dan Kesempatan Ya Banyak Ibu Ibu Hadir Sekalian Sehat itu Lebih Penting Lebih Baik Daripada Kayu Sehat itu Lebih Baik Daripada Kayu Banyak Jemaah Kayu Nikmat Memiliki Akan Tetapi Tidak Punya Nikmat Menikmati Ada Mobil Lalap Dek Tau Baik Ada Makanan Dikit Dikit Kena Rematik Ada Pula Padimpai Makan Beras Raskin Ada Nak Makan Santan Kese Kena Penyakit Emah Ada Pula Ambien Ada Diabet Dan Lain Sebagainya Artinya Begitu Mahalnya Nikmat Yang Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Banyak Jemaah Di Umas Sakit Itu Di Pelembang Di Mana Mana Kalau Pacak Ditukar Ke Bandu Tadi Kesehatan Galak Dia Sehat Daripada Bandu Makanya Sekali Kali Jalan Jalan Bapak Ibu Sekalian Jalan Jalan Sekali Kali Umas Sakit Kekuburan Jangan Dikit Dikit Meres Ibu Dikit Nak Kemal Dikit Dikit Nak Pasar Dikit Dikit Nak Pasar Jalan 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 Sesekali Paling Jalan Jalan Kekuburan Jalan Jalan Ke Rumah Sakit Maka Keruan Nikmat Itu Alangka Mahalo Banyak Banyak derak-deruk, ini cuma di rumah sakit tet, tet, tet kabaklah di tadi, ada di tangan dan lain sebagainya, telatak teletit, sengenya, jangan nanti itu panjang tet, katanya selesai, pajamlah itu maka niat ini luar biasa, mahalnya yang telah diberikan oleh Allah SWT maka banyak ku istilahkan, betapa nikmat kehidupan ini kalau jemadita langtu, niat luar biasa, dan ini adalah rumah, dasar bulo, dinding bulo tiang bulo, ata apa bulo, rak piring tangganya bulo, teka gulai bulo-bulo segalanya bulo bulo gala nikmat, hanya kita mempunyai segala ada berbanda banyak, bersegala ada, akan tetapi memori kita didalat, kena pulo kita didesehat, maka itu yang akan membawa laknat, diatapan Allah SWT kemudian yang ketiga nikmat yang mahal diberikan oleh Allah SWT anak yang soleh dan soleh bu, nak anak yang soleh dan soleh apa nak anak nyele kamu nak anak anak yang soleh nak anak yang soleh ini adalah perhiasan terindah dalam kehidupan kita pak kalau kita didesehat anak yang soleh inilah yang kacau dalam kehidupan kita banyak jemuh anak dua pening kepala meningkah jemudusun jangankah mening jemudusun kepala jangan kandung bapak nye jemudusun pening pula kenapa? karena didedik-didik menjadi anak yang soleh dan soleh maka anak ini merupakan nikmat yang mahal diberikan oleh Allah SWT kenapa lagi? karena anak ini banyak jemlah berpuluh-puluh tahun didedik dapat yaitu titipan anak oleh Allah SWT la dapat anak pula didedik pula titu diaraka inilah menjadi laknat dalam kehidupan kalau kita didedik araka beribadah kepada Allah SWT demi Allah anak kita bandu kita segalanya itu akan menjadi laknat dalam kehidupan kita tidak saja pening kita di dunia di dalam kubur kita dapat siksa pertanggung jawaban di akhirat lanunggu payah kita asing lapatah huso asing laslau gara-gara dianak kan banyak laslau kurang ngeselau pak? ngeselau kurang? bahasa inggris itu payah ike gara-gara mikirkan anak cucu pada akhir karena kita didedik arahkan untuk ibadah kepada Allah maka pada akhirnya kita peningkan nyepala dibelikan motor meningkapala dibelikan hape meningkapala banyak di dena peningkan hape banyak di dena peningkan hape dikit-dikit hape dikit-dikit nak makan hape nak minum bangun tidur hape hantarkah tidur di kebun hape bekayau saja hape itu siang malam la belulangan tangan la payah tangan la selfie kamakan selfie awak diajarka anak-anak ketika makan dibajarka doa Allahumma bariklana bima wakina azam ini dida cekrek katanya kegemka jadi segalanya inilah hape hape ini meningkapala amadidik kita arahkan maka aku galak ceramah itu kalau anak itu berumur dari 0 sampai 7 tahun jadikan anak itu seorang raja lo mana raja disuapi ilo-ilo ditunjuk ilo-ilo dimandika ilo-ilo di antat sekolah ilo-ilo dinjuk rekaman ilo-ilo dari 7 tahun sampai 10 tahun masuklah hadis Rasulullah SAW kata Rasulullah kalau anak kamu lah umur 7 tahun sampai 10 tahun kalau dia dida sembahyang bekas pukul hanya ada pula ini pak jemur pada kami bukan jemur sini jemur pada kami ustaz katanya makmana kami pergi ke cek umur 7 tahun 10 tahun amadidik sembahyang di bekas makmana katanya bak aku umur 50 tahun dia sembahyang lo mana itu pak oh rebus nah jemur pendak aku kan itu apa kan jawaban nanya jemur ini karena ini lah calak makanya kita dituntut pintar kalau tanya kamu ngapa katanya nabi lahir di tahun gajal kamu dia tahu jawab akal 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 kamu angka dia lahir tahun gajah dia lahir dia lahir di tahun kambing katakan kamu makanya lebih pintar daripada anak kembali kepada tadi jadi anak ini isan di umur 7 tahun 10 tahun pisah tempat tidur kalau dia sembahyang lantak pokor kemudian dari 10 tahun sampai dia dewasa sampai kelas 2 SMA jadika dia Buddha herti Buddha tadi nak nurut kita jangan kita nurut anak ini banyak menurut anak 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 motor pening kepala dia 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 menunjuk motor tambah pening kepala banyak ini kan dia mere inget na HP pening kepala kita kan dia ada HP pening kepala jadi lumayan itu kan maka dijadika anak tadi 10 tahun sampai dia kelas 2 SMA minimal kita jadika Buddha harus nurut kita sembahyang kempaskan HP itu caranya maghrib ajung sembahyang isa ajung sembahyang subuh bangunkah tengah jagakah gila mpok dia lum galak bo ama kita bebal mpok dia lum galak kalau dia nanti dapat hidayah dari Allah maka dia terekam dalam otak oi umatku ini dulu pernah ngajari aku nenekku ini dulu pernah ngajari aku jangan sama-sama ngelos keruan sama-sama ngelos ngelos ada ceritanya pada kami itu kan oh nantunya tadi dia puasa ngiring ke kebun dia kan ngiring ke kebun dia keruan nantunya tadi macam-sama ke kebun pula nantunya beliau banyak tadi saya ke kebun tadi mimpai mimpai setah jalan bininya sampai dia balik ngelipat ke rumah balik ke rumah nyingkap tudung sawor tadi makan sawor tadi dia ada pindang ikan saya tadi singkap makan lah ini tadi saya makan mimpai makan benar 6 bulan tuanya kata tuanya minta maaf aku tidak puasa ada puasa ada puasa aku maaf jadi kamu minta maaf anak cucu dengan kita di dalam itu maka oleh sebab itu dimulai dari kita kemudian dari umur dia kelas 2 SMA dia akan menghadapi dunia ini yang tidak tahu jawabannya maka harus dijadikan seorang teman jadikan kanci kita berasa jadikan kanci maka dia nyelesaikan permasalahan dalam kehidupan itu tidak selesaikannya di luar tidak mabuk mabukan tidak diajak kalau kita dapat komunikasi dengan anak makanya dijadikan kanci sampai akhir hayat anak tadi kita jadikan kanci satu dia